Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lutfi menghadiri tarawih keliling atau tarling Forkompimda Jateng yang dilaksanakan di Masjid At-Takwa Mapolda Jateng beberapa waktu lalu. Dalam kegiatan yang dihadiri jajaran Forkompimda dan ratusan jemaah tersebut, Kapolda juga memberikan tali asih sebagai bentuk kepedulian Polda Jateng kepada ratusan anak yatim piatu dari Panti Asuhan Al-Bishri, Jatingaleh, Kota Semarang. Dalam sambutannya, Kapolda meminta jajaran Polri untuk memperkuat komitmen untuk Amar Ma'ruf Nahim Mungkar di bulan Ramadan, antara lain dengan meningkatkan kegiatan pemberantasan penyakit masyarakat, sekaligus menciptakan rasa nyaman dan aman. Tak lupa, Jenderal Bintang 2 itu juga menghibau masyarakat untuk cooling down dan membangun rekonsiliasi pasca pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Momentum Ramadan seperti ini dinilai sangat cocok untuk membina kerukunan seperti melalui kegiatan halal-behalal dan momen silaturahmi lainnya. Dan hari ini adalah tarwek putaran yang ke-14 dari 16 puasa yang kita lakukan. Kemudian kegiatan yang kita lakukan yang pertama adalah dengan hati-hati kita yatim biatu untuk melakukan penyakit. Tim Liputan, Temagung TV